Jangan lupa subscribe channelnya Kameo Project ya Kalo udah subscribe sebelahnya ada lampang lonceng Aktivin Biar kamu dapet notifikasi terus dari video-video kita Oke? Abis itu mau di like terserah Mau di komen terserah Mau di share terserah Satu dari sedikit kota di Indonesia Yang merasakan kolonialisme dari dekat Penjajahan di depan mata itu di Jakarta Dulu Kita semua peribumi Ditindas dan dikalahkan Kini telah merdeka Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri Gubernur Jakarta yang baru Bapak Anies Baswedan Langsung membuat kontroversi yang menjadi viral Pada saat pidato pertamanya sebagai suara gubernur Banyak orang yang meributkan isi pidatonya Yang salah satu kalimatnya berbunyi Sudah saatnya peribumi menjadi tuan rumah di negara sendiri Dan menganggap bahwa Bapak Anies Baswedan menghembuskan isu rasial Karena beliau menanggar undang-undang nomor 40 tahun 2008 Tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis Lalu akhirnya jadi banyak yang bertanya sebenernya definisi peribumi dan non-peribumi itu apa sih? Karena semua orang tahu bahwa Bapak Anies Baswedan adalah seorang Indonesia keturunan Arab Tapi tidak ada yang menyebut beliau seorang rapstronaut Yang tadi bisa diedit ya sih? Gue mau kalian semua ngerti satu hal yang penting yang mungkin sering gak disadari dalam kehidupan bernegara Well gak cuma bernegara sih Tapi dalam semua organisasi Yaitu seorang pemimpin yang baik Tidak akan mungkin bisa bekerja maksimal tanpa dukungan penuh dari orang yang dipimpinnya Apalagi pemimpinnya gak baik So udah pasti gubernur yang baru perlu dukungan penuh dari seluruh rakyat Jakarta untuk Jakarta yang lebih baik Karena berulang kali beliau menyatakan bahwa beliau membutuhkan dukungan penuh dari seluruh rakyat Jakarta Karena beliau tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri Lalu bagaimana dengan polemik peribumi dan non-peribumi? Haruskah dibawa ke ranah hukum? Ada yang sudah membuat petisi supaya Bapak Presiden Jokowi menegur Pak Anies Dan ada juga yang sudah melaporkan beliau ke Bares Krim Polri Tapi what's the point? Kalau Pak Anies sudah ditegur kalian senang Dan apakah itu membuat Jakarta jadi lebih baik? Gue sebenarnya sudah cukup muat sama kebiasaan orang Indonesia yang apa-apa itu main lapor Padahal peristiwanya gak penting Lagipula Pak Anies sendiri sudah menjelaskan kalau konteks pidatonya itu adalah masa penjajahan Biarpun menurut gue sebenarnya pidatonya itu ambigu Emangnya sebelum beliau jadi gubernur kita belum merdeka? Tapi kita bisa apa? Mari kita hilangkan kebiasaan jelek negative thinking Dan jangan jadi penduduk yang merepotin karena gak mau diatur Pemimpin kita dalam konteks video ini adalah gubernur Jakarta Bukanlah superman Beliau tidak sempurna Jadi buat gue adalah wajar kalau beliau akan sering menjelaskan ulang Statement-statement yang pernah dikeluarkan karena menimbulkan polemik Ya contohnya seperti pidato tentang peribumi dan non-peribumi yang tadi Tapi biar bagaimanapun itu gak akan membuat gue mengubah sikap Menjadi rakyat yang tidak mendukung Jakarta atau Indonesia yang lebih baik Jadi mari kita atur ekspektasi kita terhadap pemimpin Jakarta Dan tetaplah menjadi warga kota yang berperilaku positif Terima kasih telah menonton!